Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wasalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sohbihi wa salim Selamat datang kembali sahabat pecinta solawat dimanapun anda berada Di dalam video kali ini saya akan membacakan lagi kisah keajaiban solawat Semoga dengan kisah keajaiban solawat ini bisa menambah semangat kita Untuk lebih giat lagi dalam mengamalkan solawat Berikut ini kisahnya Yang pertama dari Liliana Ripanti Testi solawat aku nih teman-teman Jadi aku gak punya motor Pengen banget punya motor skupi Tiap hari biasa pergi sekolah naik ojek Jadi waktu aku di dalam ojek Lihat orang pergi sekolah naik skupi Dalam hati bilang Ya Allah aku ingin motor itu Tapi bagaimana bisa Orang tuaku sama sekali tidak punya uang Pengen juga rasanya Pergi sekolah naik motor sendiri Jadi aku solawatin aja Dan aku percaya Allah pasti punya rencana Dan Alhamdulillah Dua harian setelah itu Aku dapat kabar Orang tua aku nerima uang warisan Yang tiba-tiba banget Alhamdulillah Besoknya beli motor Dan karena skupi mahal Kata orang tua aku Beat aja Padahal pengennya skupi Eh Allah punya rencana Motor beatnya lagi kosong di showroom Adanya jenio Yaudah beli yang jenio Mirip banget sama skupi Dan itu dalam minggu yang sama Padahal aku pikir gak bakal dapat motor Alhamdulillah ya Allah Engkau maha pemberi rezeki Yang kemarin naik ojek Sekarang naik motor ke sekolah Yang kedua dari Adam Damiri Alhamdulillah Berkat solawat Rezeki saya mengalir Semoga Allah selalu memberikan Kesehatan Keberkahan Panjang umur Murah rezeki Dan dimudahkan untuk Mengamalkan solawat Amin Yang ketiga dari Maulana Adnan Alhamdulillah Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Saya juga setelah mengamalkan Solawat Jibril Dan solawat Sajarotun Nukud Sudah tujuh bulan Serta melakukan sedekah subuh Alhamdulillah Di hari Senin Tanggal 8 Maret 2021 Tas kerja saya tiba-tiba ada uang Yang tidak terduga Yang diberikan oleh Allah Alhamdulillah Di saat saya ada kebutuhan Allah mengabulkan doa saya Berkat mengamalkan solawat Terima kasih Pak Ustadz Yang keempat dari Lina Terkekang Sangat Sampai kerja di sana Turun berat badan Sampai 5 kilo Tapi dalam hati saya Selalu berusaha Solawat Agar Allah Tolong saya Dalam keadaan tersebut Alhamdulillah Sekarang dikasih jalan Sama Allah Pindah majikan Majikan yang sangat Sangat baik Ternyata yang saya inginkan Ada di majikan yang sekarang Sehingga sekarang Saya masih bertahan di Taiwan Masya Allah Nikmat mana lagi Yang kita dustakan Keinginan terkabul Berkat solawat Yang kelima Dari Lilik Juniarti Assalamualaikum Pak Ustadz Saya lupa Kapan tepatnya Mengamalkan Solawat Jibril Lebih seribu kali sehari Dan saya bagi-bagi Setiap habis sholat Wajib Kurang lebih 200 kali Juga berusaha Sholat wajib Tepat waktu Sholat duha Insya Allah Sudah saya amalkan Sejak bertahun-tahun Yang lalu Semoga istiqomah Kedepannya Saya tambah sholawat Jika terbangun Tahajud Juga Saya juga Sempat sholawat Dan sebelum Bersolawat Saya juga Membaca doa Nabi Idris Alhamdulillah Baru beberapa minggu Belum sampai sebulan Banyak sekali Karomah Yang saya rasakan Pertama Pernah saya Tidak ada uang Sama sekali Untuk beli lauk Dan sayur Malam Mikir Putar otak Pas pagi Tetangga Telepon Suruh Ambil lauk Sayur Di rumahnya Kedua Setiap Saya butuh Uang Berapapun Bermaksud Pinjam Uang Selalu Diberi Kemudahan Tidak Pernah Ditolak Baik Untuk Pembayarannya Selalu Diberi Kemudahan Dan Yang ketiga Ini Saya Sampai Merinding Hampir Mau Menangis Beberapa Hari Yang lalu Teman Suami Mengabari Bahwa Dia Mau Menyumbang Untuk Biaya Pesantren Anak Kami Setiap Bulannya Alasannya Dia Sudah Tidak Ada Tanggungan Bagi Beliau Bantuan Itu Tidak Banyak Tapi Bagi Kami Alhamdulillah Wasyukurillah Bisa Untuk Uang Saku Anak Kami Sebulan Ustad Alhamdulillah Luar Biasa Saya Tidak Menyangka Akan Secepat Ini Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Keluarga Kami Sekarang Saya Tambah Semangat Untuk Bersolawat Ustad Insyaallah Tetap Saya Amalkan Sampai Maut Menjemput Saya Wassalam Yang Keenam Dari Adela Nur Azizah Alhamdulillah Bibarukati Solawat Dan Sedekah Dia Yang Awalnya Belum Berkeinginan Datang Kerumah Namun Dengan Ijin Allah Bulan Mei Kemarin Ia Datang Untuk Soan Dan Taruk Ke Orang Tua Dan Insyaallah Akan Menikah Di Tahun Ini Amalkan Solawat Dengan Ikhlas Hadirkan Cinta Dan Keyakinan Barengin Dengan Tahajud Solat Duhah Dan Sodaqoh Dan Ibadah Sunnah Lainnya Semoga Allah Mudahkan Bagi Yang Ingin Menyempurnakan Separuh Agamanya Baruk Yang Ketujuh Dari Pudin Arnes Alhamdulillah Saya Juga Merasakan Keberkahan Dari Solawat Jibril Saya Yang Sedang Bekerja Di Taiwan Masya Allah Semua Dipermudah Dikasih Hadiah Ampau Oleh Majikan 15 Juta Hutang Lunas Bisa Merenovasi Rumah Semoga Saya Bisa Istiqomah Masya Allah Apapun Keinginan Saya Selalu Terijabah Dengan Solawat Keinginan Sekarang Semoga Dengan Keberkahan Dari Solawat Saya Bisa Memberangkatkan Orang Tua Dan Mertua Umroh Tahun Depan Amin Ya Allah Bagi Sahabat Semua Yang Mau Mengamalkan Solawat Nabi Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Silahkan Dibaca 400 Kali Ba Da Isha Atau Yang Mau Mengamalkan Solawat Jibril Sallallahu Ala Muhammad Silahkan Dibaca 5000 Kali Setiap Hari Semoga Semoga Dengan Wasilah Amalan Solawat Tersebut Hajat Hajat Sahabat Semua Dikabulkan Allah Ta'ala Oleh Karena Itu Sahabat Semuanya Mari Kita Perbanyak Solawat Semakin Banyak Kita Bersolawat Maka Semakin Besar Ampunan Allah Ta'ala Dan Semakin Mudah Hajat Kita Tercapai Sampai Disini Dulu Video Tentang Kisah Kajaiban Solawat Nantikan Di Video Selanjutnya Wabilahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh